PEMBICARA 1 Saya melihat sikap 14 LSM ini terlalu mengada-ada. Karena pelanggaran HAM yang dimaksud mereka itu dihubungkan dengan kasus pembunuhan terhadap tokoh Papua, TES-ELUAI. Maka persoalan TES-ELUAI ini sejak tahun 2001 proses hukumnya langsung berjalan. Di dalam proses hukum itu pelaku dari TNI sudah diproses dan proses hukumnya itu telah berakhir pada tahun 2003. Ada empat terpidana dari unsur TNI yang sudah difonis bahkan sudah menjalani hukuman dan sekarang ini sudah kembali aktif sebagai TNI lagi. Artinya bicara dengan dugaan pelanggaran hukum atau pelanggaran HAM dalam kasus TES-ELUAI yang sekarang ini dikait-kaitan dengan Andika, itu landasan hukumnya sangat lemah karena kita ini kan acuhannya putusan pengadilan. Kecuali belum terjadi proses hukum, kemudian mereka mencoba-coba mengangkat, menghubung-hubungkan. Dalam kasus TES ini kan proses hukumnya sudah jalan. Perwira TNI yang terlibat sudah diproses, baik dalam persidangan atau pada waktu penyelidikan dan penyelidikan di auditor militer, tidak ada bukti yang mengungkap keterlibatan nama Andika, apalagi dia sebagai pelaku. Jadi dengan selesainya proses hukum dalam kasus TES-ELUAI, maka tidak boleh ada lagi siapapun yang menduga-duga atau mengkaitkan Jenderal Andika atau Jenderal siapapun dalam kasus ini. Ketika orang mulai menduga dan mengkaitkan nama seseorang, itu bisa saja menuju kepada tindak pidana baru yaitu fitnah. Nah, saya melihat langkah 14 LSM ini mencoba-coba berlindung dibalik kata duga, sebetulnya tujuan mereka untuk mendiskreditkan Andika agar menghalang-halangi niat Presiden untuk mengangkat Andika sebagai penglima TNI. Dan ini proses ini sudah matang, sudah disetujui DPR. Kalau misalnya 14 LSM ini memiliki bukti-bukti keterlibatan Andika, kenapa tidak dari dulu? Kenapa tidak dari dulu mereka memproses, mereka meminta Komnas HAM, meminta Auditor Militer supaya memproses Andika. Karena Andika ini kan kalau kita lihat dari jenjang pendidikannya selama dia menjadi TNI, luar biasa. Ini orang pintar. Orang pintar mampu melaksanakan tugas di medan-medan sesuai dengan misi TNI, bahkan juga berhasil memimpin organisasi TNI terakhir sebagai Kepala Staff Angkatan Darat. Dan organisasi TNI itu bukan organisasi kacang-kacangan. Jangan mereka samakan memimpin organisasi TNI dengan memimpin LSM mereka. Itu dua hal yang berbeda. Tidak ada titik temu. Karena itu mereka mempersoalkan mengangkat-angkat sesuatu yang sudah tidak ada, ini tujuannya mendiskreditkan Andika. Mereka sudah berpolitik praktis. Warga Papua pun saya kira lepas dari puas atau tidak puas dengan putusan itu, mereka juga sudah melupakan. Yang mereka sudah anggap ini sudah selesai. Pak Jendral Andika ke Papua seperti biasa, tidak ada penolakan. Jadi ini sangat dicari-cari. Jadi persoalan LHKPN seorang penyelenggara negara atau seorang penjabat negara itu kewenangan sekarang ini diberada di tangan KPK. Kewajiban Jendral Andika adalah melaporkan seluruh harta kekayaannya ke dalam LHKPN dan LHKPN itu saat ini sudah berada di tangan KPK. Jadi masalah LHKPN-nya benar dan bermasalah atau tidak. Sepanjang KPK tidak pernah menyinggung atau mengangkat ini sebagai suatu persoalan, menurut saya ini clear, tidak ada masalah. Ya, berapapun besarnya harta kekayaan Jendral Andika, ya selama KPK sudah menerima LHKPN, maka kita tunggu LHKPN, apa? Proses di KPK. Ya, apalagi selama ini sudah menjadi tradisi. Ketika Presiden Jokowi ingin mengangkat seorang penjabat tinggi negara di dalam posisi-posisi strategis, maka Presiden selalu ingin mendengarkan bagaimana informasi tentang pejabat ini atau calon pejabat ini terkait dengan kekayaan. Nah, sepanjang KPK tidak pernah mempersoalkan ini, menurut saya LHKPN Jendral Andika sudah clear and clean. Jadi untuk apa dipersoalkan? Hiba kan salah satu proses untuk peralihan hak, sama dengan jual-beli. Hanya bedanya, hiba itu bisa saja karena hubungan-hubungan tertentu, entah itu pertemanan, atau hubungan keluarga, atau hubungan-hubungan lain. Boleh-boleh saja. Jadi kalau mereka mempersoalkan tidak ada hakte hiba, ya berarti itu belum masuk di dalam status pemilikan. Dan mengenai belum masuk status pemilikan, itu kan bisa diurus sekarang. Orang boleh saja menyerahkan kepada saya sebuah bidang tanah. Dan dia nyatakan kepada saya bahwa ini untuk milik saya. Tetapi sepanjang saya belum membuat akte, walaupun secara antara para pihak sudah diserahkan, ya belum bisa dikatakan itu sebagai hak milik, kalau harus dibuktikan dengan akte. Dan soal akte itu kan soal kapan saja. Tidak ada masalah. Jadi kalau persoalan mereka hubungkan Andika dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Pertahanan Negara, saya pikir memangnya negara ini baru hari ini berdiri ya Pak. Kita ini sudah 70 tahun lebih ya perjalanan usia negara Republik Indonesia ini ya dengan organisasinya, dengan aparat-aparat penyelenggara negaranya. Jadi mempersoalkan masuknya Andika sebagai panglima, dengan persoalkan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, saya kira organisasi TNI itu kan bukan ditangani oleh seorang diri ya, oleh seorang Andika sendiri. Organisasi TNI di bawah panglima TNI meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketika dipimpin oleh seorang panglima, maka kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Laut, kepala staf Angkatan Udara, tiga-tiganya berada di dalam satu tim organisasi yang sangat besar. Yang selama negara ini berdiri, organisasi TNI solid menjaga NKRI dari berbagai macam ancaman. Tidak pernah ada masalah. Jadi kalau sekarang ini LSM-LSM ini hanya mengurusi advokasi soal-soal yang rutin kemudian mereka masuk ke wilayah, seolah-olah Andika ini tidak mengerti negara kepulauan. Maka ini kita patut pertanyakan mereka ini membawa misi apa? Jangan mereka samakan mengurus organisasi negara, organisasi TNI, sama dengan mereka mengurus organisasi LSM mereka. Negara ini kan ada aturannya. Organisasi TNI itu cantilannya di dalam Undang-Undang Dasar 45. Mereka juga sudah punya Undang-Undang tentang pertahanan negara, Undang-Undang nomor tiga tahun 2002, yang sampai sekarang menjadi acuan dalam penyelenggaraan roda organisasi TNI. Jadi sangat tidak masuk akal mereka meragukan kemampuan Andika sebagai seorang Panglima hanya karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Emang Pak Andika ini baru kemarin jadi tentara? Dia belajar di Amerika, dia belajar di Indonesia, dia terampil memimpin di lapangan, dia terampil membangun organisasi, dan dengan prestasi yang dia capai selama ini, sampai pernah menjadi pas pampres di Akomandan, terakhir menjadi kepala staf Angkatan Darat, dan sekarang menuju ke jenjang tertinggi yaitu Panglima TNI. Jadi apakah ada alasan untuk meragukan dia? Sementara tidak pernah tersangkut perkara pidana? Tidak ada, clear. Jadi dari segi kalau Ibu Sukmawati, dia bilang dia ingin Andika dicalonkan sebagai presiden 2024, karena posturnya gagah. Menghadapi kondisi negara saat ini, postur seperti Andika itu menurut Ibu Sukmawati, itulah yang paling cocok. Dan saya kira alasan Ibu Sukmawati juga masuk akal. Karena menghadapi tantangannya yang begini berat, negara dalam situasi sekarang ini, sosok seperti Andika dengan kemampuan intelektual yang sangat dipuji oleh banyak pihak. Karena pendidikannya di luar negeri, pendidikan di dalam negeri, berbagai macam disiplin ilmu dia kuasai, kemampuan memimpin pasukan di lapangan dia berhasil dengan baik. Apanya yang harus diragukan. Jadi persoalan cuap-cuapan dari 14 LSM ini, ya mereka memang selalu ingin menyalip, memotong jalan seseorang. Bahkan saya bilang mereka sudah masuk kepada kegiatan politik praktis. Ini kan sudah politiking. Mempolitisasi kasus kematian TES-LUAI sekedar untuk menjegal Jenderal Andika. Tanpa memperhatikan, melihat bagaimana perasaan warga-warga keluarga almarhum TES-LUAI yang selama ini mungkin mereka juga sudah ikhlas menerima kematiannya itu. Tetapi dikutakatik terus. Mereka mengingatkan bahwa ini sebagai sesuatu yang salah. Ini yang saya bilang ini melukai hati warga Papua juga dalam sikap 14 LSM ini. Secara fatsun politik pun ini tidak etis, karena suara ini mereka kemukakan di saat nama Andika masuk ke DPR. Bahkan sampai hari ini pun mereka masih menyuarakan itu. Yang kedua, memang kalau Andika menjadi panglima, apakah Andika akan mengabaikan soal peran TNI Angkatan Laut di dalam menjaga NKRI ini? Kan tidak. Meskipun panglimanya dari Angkatan Darat, tetapi organisasi TNI selama 70 tahun negara ini berdiri, tetap solid. Membangun organisasi TNI di bawah 3 angkatan, kalau dulu 4 termasuk Polri, selama ini tidak ada masalah. Dan kemampuan mereka sudah diakui semua sama. Baik kepala staf Angkatan Laut, kepala staf Angkatan Darat, kepala staf Angkatan Udara, memiliki kemampuan yang sama. Itu diakui oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tiga angkatan ini tidak ada masalah. Kok 14 LSM ini mempermasalahkan? Ini ada apa? Jadi saya bilang, General Andika tidak mungkin, tidak akan mengabaikan peran strategis pihak Angkatan Laut, yang dipimpin oleh Yudo Margono. Tidak mungkin diabaikan. bahkan di bawah organisasi TNI, di bawah Panglima, Andika, ketiga angkatan ini akan semakin solid menjaga dan mengawal NKRI menghadapi tantangan-tantangan global. Ya, saya kira ini dagang sapi ya. Mereka selalu membawa misi kepentingan pihak lain. Kita tidak sebut pihak siapa, tetapi jelas ini mengemban misi pihak lain dan tidak untuk memperkokoh NKRI. Mereka hanya sekedar ingin, yang penting tidak Jenderal Andika. Apalagi mereka hubung-hubungkan dengan kedekatan mertuanya dengan Presiden Jokowi, dengan Ketua Umum PDIP, itu kan sesuatu yang tidak nyambung. Ya, saya kira karena ini LSM, jadi buat apa Pak Pemerintah mendengarkan? Pemerintah cukup mendengarkan DPR. Kalaupun ada hal-hal yang harus dipersoalkan, kenapa mereka tidak, misalnya soal pelanggaran HAM. Mengapa tidak mereka bawa ini ke Komnas HAM? Dan kalau soal LHKPN, kalau mereka punya bukti lain, kenapa mereka tidak bawa itu ke KPK? Oh, semua juga kan namanya organisasi negara ini, semua hal sudah dibagi-bagi. Fungsi tugas dari semua organisasi, organ-organ negara ini sudah diatur dengan undang-undang. Tidak bisa semuanya harus diurus oleh Presiden. Kita lihat dalam kasus Novel dan kawan-kawan juga mereka semua, buankan ke Presiden, sekarang muncul soal Andika juga semua, Presiden mau disalahkan, seolah-olah Presiden salah pilih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!